Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan semuanya jumpa lagi bersama saya Yusri Razali Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rekrutmen badan ad hoc khususnya Panitia Pemilihan Kejamatan yang saat ini sudah dibuka sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan nanti 29 November tahun 2022 Jadi bagi kalian yang sedang mempersiapkan berkas ataupun yang sedang mendaftar melalui aplikasi Syakpa, saksikan terus video ini hingga selesai Rekrutmen semuanya dimanapun Anda berada saat ini dari Sabang hingga Meroki yang sedang mendaftar Panitia Pemilihan Kejamatan atau badan ad hoc untuk pemilu 2024 Ada beberapa persoalan ataupun pertanyaan yang sering dipertanyakan kepada saya melalui komentar-komentar di channel Youtube saya yaitu terkait dengan persyaratan dimana yang setelah saya melihat dari data yang masuk dan juga saya berkoordinasi dengan teman-teman dari provinsi lain seluruh Indonesia yang sangat banyak kesalahan dokumen yang diajukan kepada KPU adalah terkait dengan surat kesehatan dimana biasanya hanya melempirkan surat dari puskesmas ataupun dari rumah sakit dengan menyatakan bahwa yang bersekutan sehat sedangkan untuk badan ad hoc pemilu 2024 ini ada sedikit perbedaan tentang persyaratan surat kesehatan dari pembentukan badan ad hoc pada pemilu 2019 yang lalu dimana dalam surat kesehatan ini harus memunculkan ada 3 item yang pertama adalah gula darah, yang kedua harus ada tekanan darah, dan yang ketiga adalah kolesterol jadi harus cek ketiga item ini terkait surat kesehatan ini itu sudah sesuai dengan keputusan KPU nomor 476 terkait dengan jukunis pembentukan badan ad hoc untuk pemilu 2024 dimana disebutkan bahwa dalam pembunuhan persyaratan mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf G, angka 2 yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit puskesmas atau klinik termasuk informasi hasil pemeriksaan kadar gula darah, tekanan darah, dan kolesterol jadi harus disebutkan ketiga item tersebut juga ada pertanyaan dari teman-teman yang lainnya bahwa apakah bisa diambil surat kesehatan dari klinik swasta sesuai dengan jukunis yang ada, itu bisa diambil dari klinik baik swasta maupun bukan swasta dari puskesmas, juga dari rumah sakit itu boleh ya dari klinik mana saja, yang penting surat kesehatannya ada tercantum 3 item tersebut rekan-rekan semuanya yang sangat kami banggakan dimana saja berada selain terkait dengan surat kesehatan tadi juga ada beberapa hal yang lain yang sering dipernyakan kepada saya melalui komentar-komentar di channel youtube saya dan juga meng-whatsapp ke nomor whatsapp saya dan sebagainya terkait dengan persyaratan-persyaratan dokumen apa saya yang perlu dilampirkan disini ada beberapa hal yang perlu dilampirkan yang pertama adalah surat pendaftaran sebagai calon agota PPK dan ini sudah jelas, sudah ada template-nya sudah tinggal diisi namanya sesuai dengan KTP-nya dan juga sesuai dengan PPK kecamatan apa yang ingin didaftar kemudian yang kedua, yang perlu dilampirkan adalah fotokopi kartu tanda penduduk elektronik jadi harus melampirkan fotokopi KTP elektronik rekan-rekan semuanya, kemudian yang ketiga fotokopi ijazah sekolah menengah atas atau sederajat atau ijazah lainnya untuk menjadi calon anggota PPK ini rekan-rekan semuanya adalah pendidikan minimum adalah SMA atau sederajat jadi minimal adalah harus melampirkan ijazah SMA atau sederajat dan ijazah ini tidak perlu dilegalisir, cukup dilampirkan saja kemudian yang keempat, rekan-rekan semuanya adalah membuat surat pernyataan dalam bentuk dokumen jadi surat pernyataan ini sudah ada 10 item 10 item yang perlu dibuat surat pernyataan namun cukup dalam satu surat pernyataannya dan ini template-nya juga sudah ada tinggal diisikan saja dan ditandatangani di atas materai yang pertama adalah menyatakan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 negara kesatuan Republik Indonesia Bineka Tunggal Ika dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 kemudian yang kedua adalah tidak menjadi anggota partai politik dan yang ketiga bebas dari penyalahgunaan narkoba dan ini cukup dengan surat pernyataan tidak perlu mengurus surat bebas narkoba dari klinik ataupun dari rumah sakit cukup dengan membuat surat pernyataan kemudian yang keempat, rekan-rekan semuanya adalah tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dan kemudian, rekan-rekan semuanya yang kelima adalah tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU ataupun KIP Kabupaten Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu jadi tidak boleh teman-teman yang sudah diperhentikan tetap oleh KPU maupun oleh di KPP mendaftarkan kembali sebagai PPK ataupun PPS tentunya kemudian yang keenam, rekan-rekan semuanya adalah tidak menjadi tim kempanya atau tim pemenangan saksi pemilu beserta pemilu atau pemilihan pada pemilihan pemilu dan pemilihan paling singkat 5 tahun terakhir jadi bagi rekan-rekan yang pernah terlibat dalam pemilu 2019 yang lalu sebagai saksi, sebagai tim kepanya dan sebagainya ini mohon maaf, belum bisa untuk mengajukan diri ataupun mencalonkan diri sebagai calon anggota PPK pada pemilu 2024 mendatang karena belum sampai 5 tahun seperti itu kemudian rekan-rekan semuanya yang ketujuh tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu jadi tidak boleh ada ikatan dalam perkawinan misalnya suami sebagai komisioner atau istri sebagai komisioner suami atau istri sebagai PPK atau suami sebagai PPK, istri sebagai PPS ini tidak boleh ada ikatan perkawinan sebagai penyelenggara pemilu seperti itu kemudian rekan-rekan semuanya adalah yang kedelapan tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbiditas dan ini sangat diperhatikan terkait dengan hal kesehatan seperti yang saya jelaskan tadi bahwa dalam surat kesehatan juga harus memunculkan 3 item yaitu saya ulangi lagi bahwa yang pertama harus cek gula darah yang kedua tekanan darah dan yang ketiga adalah harus cek kolekstrol kemudian yang kesemilan ya rekan-rekan semuanya adalah mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung rekan-rekan semuanya dalam pelaksaan pemilu kaitan dengan membaca, menulis, dan menghitung ini sangat dibutuhkan apalagi untuk di tingkat kejamatan dan juga di tingkat desa ataupun kelurahan ini sangat dibutuhkan makanya teman-teman harus mampu dalam menulis dan membaca seperti itu kemudian yang kesepuluh adalah mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi ini sangat penting ya dekat-dekat semuanya bahwa saat ini hampir semua dalam pelaksanaan pemilu itu alat pendukungnya mengguna sarana teknologi informasi seperti rekrutmen badan eduk ini menggunakan Syakba ada si Dapil, ada si Dali sangat banyak aplikasi-aplikasi yang terkait dengan mendukung pelaksanaan pemilu di Republik ini tentunya kemudian bagi teman-teman yang pernah menjadi anggota partai politik dan berkeinginan untuk menjadi penelenggara pemilu itu harus ada surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik rekan-rekan semuanya apabila seluruh dokumen yang tadi sudah lengkap itu langsung di upload melalui aplikasi Syakba yang tutorialnya seperti yang sudah saya buat pada video sebelumnya atau juga dapat diantarkan langsung ke kantor KPU ataupun kantor KIP di daerah domisili rekan-rekan semuanya itu paling lambat tanggal 29 November tahun 2022 saya mengajak kepada rekan-rekan semuanya anak-anak muda, mahasiswa, dan siapa saja yang punya integritas tinggi untuk segera mendaftar sebagai penelenggara pemilu badan ad hoc dan saya mendoakan semoga teman-teman semuanya terpilih lulus sebagai penelenggara pemilu badan ad hoc di tingkat jamatan maupun kelurahan dan desa untuk pemilu 2024 mendatang semoga pemilu 2024 mendatang menjadi lebih baik dengan banyaknya anak-anak muda yang terlibat saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh